Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang down equal comparator Jadi comparator itu apa sih? Comparator adalah suatu rangkaian untuk membandingkan dua buah input masukan Di sini di gambar terlihat kita punya dua buah input masukan, yaitu input A dan input B Yang kita akan masukkan dengan comparator Dan nanti hasilnya adalah tiga buah output, yaitu A sama dengan B A lebih kecil daripada B, dan A lebih besar daripada B Jika kita lihat di tabel kebenaran Untuk A dan B B akan bernilai true pada output A sama dengan B Apabila kedua buah nilainya sama, seperti false dan false, true dan true Nah, bagian non-equality adalah bagian yang berbeda Bisa kita lihat di section sini, di mana Output dari A lebih kecil daripada B, dan A lebih besar daripada B-nya bernilai true Yaitu ketika kedua buah inputan ini memiliki state yang berbeda Seperti 0 dan 1, 1 dan 0 Nah, nilai A lebih kecil daripada B itu akan bernilai true apabila A-nya itu 0 dan B-nya itu 1 Dan A lebih besar daripada B-nya akan bernilai 1 apabila A-nya true dan B-nya false Jika kita lihat dari polanya sini, kita dapat menerka bahwa Jangan-jangan gerbang XOR itu adalah salah satu penerapan dari non-equality comparator ini Jadi untuk lebih jelasnya, kita masuk saja ke aplikasi DSCH2 untuk mensimulasikan Sebelumnya kita sudah membahas non-equality comparator secara teorinya Dan sekarang kita akan mensimulasikannya dengan aplikasi DSCH2 Oke, disini kita punya dua buah input dan sebuah rangkaian NEN untuk non-equality comparatornya Setelah kedua buah inputnya bernilai berbeda, maka lampunya ini akan menyala Lalu kita juga punya rangkaian SOP untuk non-equality comparator Fungsinya pun masih sama apabila kedua buah inputnya berbeda, maka lampunya ini akan menyala Di bawahnya lagi kita punya rangkaian POS untuk non-equality comparator ini Apabila kedua buah inputnya bernilai berbeda, maka dia akan menyala Lalu kita juga punya rangkaian NOR untuk non-equality comparatornya Jadi apabila kedua buah inputnya ini berbeda, maka lampunya akan menyala Dan yang terakhir adalah rangkaian XOR yang tadi kita curigai Dan ternyata memang benar, karena XOR adalah salah satu gerbang non-equality comparator Dan selanjutnya kita akan membahas bagaimana menggunakan non-equality comparator Dalam algoritma untuk menukar dua buah variable Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana menukar dua buah variable menggunakan gerbang XOR Jadi pertama kita deklarasikan kita punya dua buah variable A dan juga variable B Lalu variable A kita isikan dengan A XOR B Lalu B nya kita isikan dengan B XOR A Apa yang terjadi di dalam operasi ini? Yang terjadi adalah karena A ini bernilai A XOR B Kita pindah ke sini Karena A ini bernilai A XOR B Maka kita jadi B XOR A XOR B Karena kita bisa menukar dua buah posisi ini A XOR B atau B XOR A Karena nilainya sama-sama saja Kita tukar tempatnya Lalu berdasarkan sifat aljabar bolehan Kita bisa membinahkan B XOR B XOR A ini menjadi B XOR B XOR A Karena sesuai sifat non-equality comparator tadi Apabila dua buah input bernilai sama Maka outputnya adalah false atau 0 Sehingga apabila 0 di XOR dengan A Sesuai dengan non-equality comparator tadi Maka hasilnya adalah A Jadi nilai B yang baru sekarang adalah A Selanjutnya Kita melakukan operasi A XOR B Karena nilai A tadi masih adalah A XOR B Maka kita tuliskan A ini masih A XOR B Dan B nya ini tadi nilainya sudah berubah kan menjadi A Maka sekarang persamaannya menjadi A XOR B XOR A Kita lakukan operasi aljabar bolehan di dalam sini Kita tukar tempatnya Dan kita pindahkan parentesisnya Dan di sini A XOR A Berdasarkan non-equality comparator Maka outputnya akan menjadi 0 Dan B XOR 0 adalah B itu sendiri Oke sekian penjelasan kami tentang non-equality comparator Untuk file skematik DSCH2 nya bisa di download di link deskripsi di bawah Sekian dari kami Terima kasih Jangan lupa klik subscribe Dan like video ini Jangan lupa klik subscribe